selamat menikmati rasanya lagi ada mungkin ada keresahan atau lagi ada problem yang Bu Meli rasakan ketika pembelajaran ikhlas oke jadi gini Bu saya kan mengampu mata pelajaran prakarya yang dimana prakarya itu kan merupakan pelajaran mulog tambahan gitu jadi anak-anak ini kayaknya kurang antusias pada saat jam pembelajaran saya oke gitu khususnya pada saat pemberian materi anak-anak itu lebih cenderung aktif itu pada saat kegiatan prakteknya aja gitu jadinya sementara kan kalau kita mau praktek itu kan kita harus menyampaikan dulu nih materinya apa kita pelajari baru kita bisa melaksanakan praktek tapi ternyata saya lihat kebanyakan siswa itu cenderung tidak aktif gitu karena kurang tertarik mungkin dengan materinya betul jadi pas lagi materi mereka itu kayak terlihat kurang bersemangat gitu ya betul Bu tapi ketika Bu Meli praktek mereka tuh kayak semangat banget mereka bawa alat-alat yang gitu ya terlihat dari apa aja tuh Bu Meli kalau mereka terlihat semangatnya semangatnya antusias Bu jadi mereka dari jauh hari itu sudah mempersiapkan Bu nanti yang dibawa alatnya apa aja terus boleh nggak pakai ini gitu kan pakai itu boleh nggak saya juga kurang paham ya Bu mungkin karena prakarya ini dianggapnya mata pelajaran tambahan jadi anak tuh mungkin berpikir kayak ah nanti juga dapat nilai bagus gitu jadi nggak serius dibanding mapel-mapel eksak seperti matematika IPA gitu jadi cenderung dispelekan gitu aja tapi kalau misalnya dari pembelajaran yang Bu Meli sudah laksanakan di kelas tersebut ini di kelas 7 kelas 8 kelas 9 di kelas 9 mereka nih udah dapet misalnya Bu Meli sudah mencoba melakukan metode atau modul apa di pembelajaran tersebut oh gitu kemarin sih saya sudah mencoba jadi untuk menarik perhatian anak saya coba pakai aplikasi untuk presentasinya saya pakai kanva kemudian saya juga menggunakan boardwalk untuk lap gamesnya sama pakai spin well oh spin the wheel ya oke iya berarti itu sebenarnya udah usahanya Bu Meli ya untuk membuat kelas tuh menjadi lebih nyaman lebih asik terus kira-kira nih pas lagi nanti kita rencananya kan sebentar lagi kita mau apa namanya saya akan masuk ke kelas Bu Meli ya kira-kira apa nih rencananya Bu Meli sebelumnya saya mau tahu kira-kira berapa persen sih dari kelas tersebut yang kurang terlihatnya kurang bersemangat eh sekitar 50% bu kurang 50% ya lumayan ya muslim lagi-lagi atau muslim perempuan campur Bu iya mungkin balik lagi itu Bu karena mungkin dianggapnya kata pelajaran yang kurang penting kali buat mereka itu jadi nggak terlalu semangat nggak kurang kurang antusias gitu oke oke kira-kira nih nantikan kita mau saya mau rencananya masuk ini termasuk di kelas Bu Meli kira-kira apa nih strateginya Bu Meli untuk biar bisa anak tersebut anak-anak tersebut yang 50% itu lebih bersemangat di pas lagi materinya Oh mungkin saya akan menambahkan dengan video dan mungkin saya akan mencoba dengan metode demonstrasi ya supaya anak lebih tertarik Oke oke dua ya dua kira-kira untuk tujuan pembelajarannya untuk yang nanti ini apa tuh Bu dari topik yang apa terus tujuan tentang pembelajarannya apa tuh Oke untuk materinya kita materi mengenai pengolahan bahan pangan Oke Nah jadi nanti diharapkan anak-anak ini bisa mengolah sebuah hidangan gitu dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan jadi saya berharap nih anak-anak bisa menyajikan sebuah hidangan dengan baik dari proses awal sampai nanti menyajikan Oke jadi mereka memproses bagaimana masakan itu dibuat begitu ya sampai menyajikannya ya baik-baik Oke itu aja deh Bu Meli saya tunggu nanti di kelas Oke terima kasih Bu Meli Selamat pagi hai 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 Baik anak-anak, hari ini kita akan menjelaskan label yang berlalu yaitu mengenai pengolahan hasil pertanangan dan perhidangan Oke, jadi nanti diharapkan setelah mempelajari label ini kamu bisa menganalisis prinsip-prinsip perancangan dan bagaimana mengolah sebuah hidangan dan menyajikannya Nah, disini ada video dan ada pertanyaan Nah, kira-kira nih ada wani yang masih ikat di rumah kagiannya apa? Masak Masak di rumah? Masak Masak telur semuanya kenapa? Masak Kelur semuanya dibuka, terus di atas ekron Terus di situ di mana? Dikasih masak Masak ke dalam ke dalam Ya kan? Terus diambil? Diambil di merup Jadi? Jadi matau Ya kan kita apa matau Nah, jadi nanti kita apa yang cukup masak 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 pernah begini di rumah ada telori dari lutar jadi matau Dan di luar semuanya sampai masak Di atas ekron ke sini matau Jadi nanti kita apa yang cukup masak Pakai bahas sama wajib Pertanyaan Menurut Terus di bawah Hanya Pertanyaan Terus menurut Jadi sebuah hidangan yang bisa lakukan dikonsumsi Itu kehatian dari masak Oke Terus sekarang Baik anak-anak sekarang sebelum kita masuk ke materi Sekarang iku akan memadapkan kuites 1-30 Di sini ada barcode Kamu bisa menggunakan inform kamu Untuk menentukan barcode nya kemudian menunggakan Soalnya hanya ada di maskoal Dibunakan aplikasi video Selanjutnya dikasih waktu 3 menit cukup ya Karena hanya ada di maskoal Oke Waktunya dimulai dari sekarang Selanjutnya dikasih dulu Bersetnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Twelve Yang nanti terilih Silahkan berikan pertanyaan Pertanyaannya yang menggunakan Pertanyaan yang terjadi Pertanyaan yang terjadi Itu akan mengocok Dan nanti mengambil salah satu nama yang terubat Malah itu akan nanti silahkan ke depan Dan kita nanti akan Memainkan permainannya Enak sedikit Baik, itu dengan permainan Ada Tidak masuk ya Coba kita coba lagi Adina Putri ada? Ada Beri kamu tangan dulu Beri kamu tangan dulu Beri kamu tangan dulu Beri kamu tangan dulu Di sini ada 30 pertanyaan Yang bisa nanti kamu pilih Jadi setiap kontak, setiap nomor itu ada pertanyaan Kalau ini nama yang tadi bukannya Aziza akan memilih pertanyaannya Nomornya berapa dan menjawab Kalau misalkan Aziza tidak bisa menjawab Nanti buatan ke yang lain Kalian kan nanti boleh datang ya Oke 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 Sekarang kita Ya Aziza kira-kira Mau pilih nomor berdaku Berapa? Oke Benar ya Kesanyaannya Nah Coba lihat di sini Apa perbedaan dari Tidak di dalam Tidak di dalam Betul sekali ya Jadi perbedaannya Yang di sebelah kanan ini Semuanya adalah rumah kacang tanah Bedanya yang sebelah kanan ini Belum lupas Dan yang sebelah kanan Sudah lupas Ya Oke 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 anak-anak Jadi untuk pertemuan hari ini Sudah selesai Kita akan ketemu lagi Tunggu depan Tidak di akhir pertemuan hari ini Ibu tutup Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Alhamdulillah kita tadi Udah Ngelaksananya Saya udah masuk ke kelasnya Bu Meli ya Gimana Bu Meli Perasaannya setelah Bu Meli Sudah melaksanakan Pembelajaran yang Berbeda dari biasanya Dengan strategi yang baru Begitu Oke Alhamdulillah Mem Jadi tadi Saya Sudah melaksanakan Pembelajaran Sebelumnya Kan Untuk mata pelajaran saya sendiri Pravaria Saya kan mengajar Mata pelajaran Pravaria Molok Dimana Mata pelajaran ini Adalah mata pelajaran tambahan Yang memang Membuat Supaya anak ini Lebih Kreatif Lebih aktif Dan Apa ya Lebih percaya diri Dalam menciptakan produk Gitu Lebih ke mata pelajaran Yang melatih Keterampilan siswa Gitu Nah Sebelumnya Sebelum saya Saya ingin bercerita sedikit Sebelum Menggunakan strategi Yang baru saja Tadi dilakukan Jadi Saya sendiri Mengalami Kesulitan Pada saat Menyampaikan materi Keanak Dimana Untuk Mata pelajaran Pravaria ini Sebelum kita praktek Paling tidak Kita harus Menyampaikan Teori-teori Bahkan Teknik-teknik Apa saja Yang akan digunakan Dan karakteristik Setiap bahan Yang nanti Akan kita gunakan Pada saat praktek Itu kan harus dipelajari Dulu ke anak Gitu Supaya nanti Pada saat Prakteknya Anak-anak bisa Lebih optimal lagi Gitu Bisa lebih Memaksimalkan lagi Produk yang mereka Nanti akan ciptakan Gitu Nah Sebelum-sebelumnya Itu Sebelum saya Menggunakan Strategi ini Itu anak Cenderung Lebih gak aktif Gitu Jadi Cenderung Lebih kayak Menyepelekan Gitu Mata pelajarannya Karena dianggap Menurut mereka Mereka Tanpa mempelajari Materi atau teorinya Mereka juga bisa Mengerjakannya sendiri Gitu Menurut pandangan mereka Tapi Setelah saya Coba Menggunakan Strategi yang sekarang ini Saya mencoba Menggunakan Media pembelajaran Yang interaktif Yang berbasis teknologi Itu saya lihat Ternyata Oh ternyata Anak-anak cukup Antusias Dan itu juga Sangat membantu saya Untuk menyampaikan materi Supaya anak-anak ini Bisa Lebih Memahami Gitu loh Karakteristiknya Kemudian Teknik-tekniknya Apa saja Yang nanti akan digunakan Gitu Saya sendiri sih Cukup terbantu Dengan Media-media Pembelajaran Yang sudah ada Saat ini Gitu Oke Good point ya Strateginya Bu Meli Itu berbasis teknologi Ya Seperti yang Sudah direncanakan Nah Menurut Bu Meli nih Tadi Setelah Proses Pembelajaran Apakah semua Urutannya Sudah sesuai dengan Apa yang Bu Meli Rencanakan Bu Untuk Urutan Pembelajarannya Sudah sesuai Bu Karena sebelum Saya masuk Saya mencoba Membuat Strateginya dulu Gimana Supaya Anak-anak Ini Gak Gak Bosan Karena kan Pelajaran saya Kan cukup lama Ya Bu Dua jam Itu Anak-anak Biasaan Kalau untuk Dua jam Itu Biasa Fokusnya Hanya di Awal-awal Saja Nah Saya Biasa Sebelum Saya Masuk Ke Ruang Kelas Saya Menyiapkan Dulu Untuk Kira-kira Nanti Setelah Menyampaikan Materi Apa Apa Saya Lakukan Saya Tadi Saya Coba Untuk Membuat Pre-test Dan Post-test Untuk Sekaligus Untuk Refleksi Diri Saya Supaya Saya Bisa Mengetahui Apakah Materi Yang Saya Sampaikan Itu Bisa Sampaikan Apa Nggak Ke Anak Murid Jadi Sebelum Masuk Saya Siapkan Dulu Untuk Materinya Jadi Biasa Saya Siapkan Materi Kemudian Video Dan Ada Beberapa Soal Untuk Post-test Dan Pre-test Setelah Itu Biasa Saya Langsung Alihkan Ke Kegiatan Diskusi Terus Gimana Menurut Bu Meli Hasil Pre-test Post-test Bagaimana Bu Hasil Pre-test Dan Post-test Ada Perubahan Ya Bu Khususnya Di post-test Ternyata Alhamdulillah Karena Mungkin Penggunaan Medianya Jadi Ternyata Yang Saya Gunakan Ini Untuk Menyampaikan Materi Adalah Kanva Di Mana Kanva Itu Ternyata Gambarnya Itu Cukup Menarik Perhatian Anak 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 Kan Gambarnya Bagus Bagus Belum Apa Media Medianya Yang Ditambahkan Biasa Saya Tambahkan Barcode Kemudian Tambahkan Video Youtube Itu Kan Bisa Langsung Dimasukin Ke Situ Ternyata Sangat Mudah Untuk Saya Pengguna Dan Anak Anak Cenderung Lebih Tertarik Untuk Melihat Materinya Dan Mempelajarinya Dibanding Kalau Dulu Saya Menggunakan PowerPoint Cukup Standar Setelah Menggunakan Kanva Ternyata Anak Anak Cenderung Lebih Langsung Terpusat Perhatian Ke Depan Semua Saya Sempet Lihat Bu Melik Pake Will Solve Names Ternyata Itu Salah Satu Teknik Yang Luar Biasa Membuat Anak Anak Itu Ketika Itu Terjadi Gimana Ternyata Antusiasmen Luar Biasa Jadi Biasa Selama Ini Kita Hanya Menunjuk Anak Berdasarkan Absen Saya Coba Menggunakan Dengan Cara Lain Strategi Lain Supaya Nih Gak Cuman Anak Anak Tertentu Aja Yang Tampil Kedepan Untuk Berani Percaya Diri Saya Berharap Semua Anak Anak Bisa Lebih Antusias Bisa Lebih Ikut Aktif Dalam Kegiatan Pembelajaran Jadi Saya Coba Menggunakan Aplikasi Tersebut Jadi Nanti Biar Nama Nama Anak Muncul Secara Acak Jadi Mau Nggak Mau Anak Jadi Mempersiapkan Diri Untuk Maju Karena Namanya Disitu Secara Acak Berdasarkan Dari Absen Urutan Atau Berdasarkan Tempat Duduk Saya Coba Pakai Itu Dan Anak Anak Hasilnya Anak Anak Karena Melihat Aplikasi Tersebut Jadinya Mereka Langsung Mempersiapkan Diri Untuk Siap Dipanggil Anak Jadi Lebih Smart Jadi Semuanya Harus Siap Karena Kita Nggak Tahu Siapa Yang Akan Pilih Based On Application Terus Menurut Bu Meli Apa Ketika Tadi Pembelajaran Ada Kesulitan Yang Bu Meli Rasakan Oke Untuk Kesulitannya Mungkin Dari Ini Kali Ya Bu Dari Fasilitas Kali Ya Bu Jadi Nggak Semua Kelas Menyediakan Proyektor Kemudian Ternyata Untuk Wifi Juga Saya Harus Mempersiapkan Data Paket Sendiri Gitu Kan Ring Komputer Karena Kalau Convo Itu Dia Kan Harus Online Dan Aplikasi Aplikasi Lainnya Pun Ternyata Memang Harus Online Jadi Otomatis Itu Merupakan Tantangan Juga Buat Saya Bagaimana Supaya Kegiatan Pembelajaran Tetap Berjalan Lancar Walaupun Dengan Fasilitas Yang Cukup Terbatas Gitu Tapi Penanggulangannya Yang Bu Meli Lakukan Yang Saya Lakukan Biasanya Saya Mempersiapkan Diri Membeli Kuota Yang Lebih Gitu Supaya Fokusnya Saya Berharap Yang Penting Materi Ini Bisa Sampai Ke Anak Itu Sajah Jujuan Saya Oke Oke Berarti Emang Sudah Bisa Di Akta Nganis Sendiri Ya Berjalan Yang Lancar Oke Kegiatan Yang Tadi Berasakan Mengapatan Bu Meli Kira-kira Dari Angka Yang Sebelumnya Bu Meli Ingin Meningkatkan Dari 7 Ke 8 Tersampaikan Gak Bu Atau Lebih Dari Apa Yang Bu Meli Harapkan Saya Berharap Bisa Lebih Guru Sebagai Pendidik Saya Berharap Anak Anak Bisa Lebih Berhasil Lagi Kalau Yang Tadi Saya Lihat Anak Sudah Cukup Tersampaikan Ya Bu Saya Poin Sebenarnya Saya Ingin Memusatkan Perhatian Anak Dulu Dengan Anak Sudah Mulai Terpusat Perhatian Baru Mungkin Dari Situ Nanti Bisa Meningkatkan Motivasi Anak Supaya Anak Lebih Termotivasi Lagi Kira Kira Materinya Seperti Apa Pembelajarannya Seperti Apa Untuk Saat Ini Saya Hanya Berpusat Menarik Perhatian Anak Nanya Dulu Nanti Ada Hasilnya Materinya Itu Memang Harapan Saya Nanti Mudah Mudah Karena Ini Baru Saya Laksanakan Luar Biasa Tapi Kira Tercapai Hasil Dari Yang Sebelumnya Kita Rencanakan Itu Berhasil Kalau Untuk Saya Lihat Yang Tadi Kita Lakukan Sudah Berhasil Dari Angka 1 Sampai 10 Kira Kira Ada Di Angka Berapa Mungkin Sebelumnya Tadinya Di Angka 7 Sekarang Alhamdulillah Sudah Di Angka 9 Luar Biasa Keren Oke Untuk Pertemuan Berikutnya Rencana Penerapan Selanjutnya Kira-kira Bu Meli Mau melakukan Apa Setelah Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran Tadi Saya merasa Ternyata Penggunaan Media Itu Berperan Sangat Penting Sekali Pada Saat Kegiatan Pembelajaran Apalagi Khususnya Untuk Mata Pelajaran Saya Melok Jadi Rencananya Untuk Kedepannya Saya Juga Akan Tetap Menggunakan Media Pembelajaran Ini Pada Setiap Kegiatan Pembelajaran Yang akan Saya Lakukan Terus Bagaimana Apakah Bu Meli Akan Melaksanakan Refleksi Atau Bagaimana Kegiatan Selanjutnya Selain Melanjutkan Strategi Itu Untuk Kedepannya Saya Tetap Akan Memang Refleksi Untuk Diri Saya Sendiri Apakah Sudah Tercapai Atau Belum Kegiatan Pembelajaran Pada Hari Tersebut Kalau Refleksi Nanti Saya Terus Lakukan Oke Alhamdulillah Selamat Ya Mimeli Atas Semoga Apa yang Kita Bicarakan Ini Biar Terus Berkesengan Aminan Lancak Terus Terima kasih Banyak Terima kasih Ya Bu Terima kasih Terima kasih Terima kasih.